Hai guys, gue Kohar dari QuarTV Dan di video kali ini, gue akan mengetes temen-temen gue Logikanya Wah guys, di Tokopedia ada fitur yang menarik banget nih sekarang Yaitu Tokopedia Seru Nah, di fitur ini ada berbagai macam games Dan kita bisa pecahin Lucky X kita Kalian harus cek fitur ini dengan klik link yang ada di pink comment di bawah ya Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan tombol subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Kita akan bersama-sama menuju 1 juta subscriber Dan jangan lupa juga, kalau kalian suka video ini, tekan tombol share-nya Bagikan ke temen-temen kalian Karena semakin banyak yang ngeliat video ini dan ngesubscribe channel gue Gue akan semakin semangat bikin video untuk kalian Oh iya, kalian juga banyak yang minta gue untuk bikin video eksperimen lagi Tenang aja, gue akan bikin video eksperimen lagi Beberapa minggu ke depan gue akan bikin video eksperimen yang keren buat kalian Kalian tunggu dulu aja tanggal mainnya ya Dan sebelum itu, kita akan melanjutkan dulu permainan teka-tekinya Oke, peserta pertama kita kali ini Cam Rista Dan gue yang sekiaw Sabrina Aurora Oke bang, ini gue mau ada 5 pertanyaan logika Dan ini pertanyaan pertama Dan kalian juga bisa ikut tebak-tebakan juga ya Jadi pertama, ini ceritanya Bang Kiki punya pabrik Pabrik baju Jadi Bang Kiki punya 5 mesin jahit Bisa menghasilkan 5 baju Jadi 5 mesin jahit ini bisa menghasilkan 5 baju Dalam waktu 5 menit Suatu saat, Aan dapet investor Aan punya 100 mesin jahit Bisa menghasilkan 100 baju Dalam waktu berapa menit? 100 menit Salah Kenapa 100 menit? Karena disini 5, 5, 5 Disini berarti harus 100, 100, 100 Apa kayak logika? Logikanya gitu? Iya Menghasilkan 100 baju Dalam waktu berapa menit? Jadi Bang Kiki kalau punya 5 mesin jahit Menghasilkan 5 baju Dalam waktu 5 menit Nah saat Bang Kiki punya 100 mesin jahit Itu memakan waktu 5 menit Menghasilkan 100 baju Itu memakan waktu 100 baju Itu memakan waktu 5 menit Dalam waktu 5 menit Kalau ini kan dibagi semua ya Berarti 1 baju itu 1 menit Satu mesin jahit, 1 baju Berarti Aku lalu bingung deh Gue ambil kalkulator boleh dong Ambil, boleh, boleh Aku sejujurnya nih ya Aku gak ngerti gini-ginian Om ini 1 menit berarti Satu menit Satu menit Yakin Bang, kenapa? Ini kan mesin jahitnya 100 Menghasilkan 100 baju 100 baju Dalam waktu berapa menit? Satu menit Yakin? Apa seratus ya? Seratus ya? Ayo, satu menit apa seratus? Iya, boleh ya Bang Kato-Kato You, you can do so 5 kaos 5 menit Berarti kalau 100 mesin jahit 100 kaos 200 menit Kok jadi 200? Ditambah aja Ditambah dari mana? Ini kan bukan penjumlahan Aku pusing Gue tau gak ini jawabannya berapa? Berapa? Satu menit Satu menit Satu menit Dilock gak nih jawabannya? Lock deh, lock Oke, bang Kiki jawabannya dilock Oke, gue akan kasih tau jawabannya Kalau kalian masih mau jawab Kalian boleh pause video ini ya Gue akan kasih tau jawabannya dalam waktu 5 4 3 2 1 Jawabannya adalah 5 menit Bang Kok 5 menit sih? Ini jawabannya adalah 5 menit Yang punya 100 mesin jahit Bisa menghasilkan 100 baju Dalam waktu berapa menit? 5 menit Kok langsung sih? Ya 5 menit Agak seru nih Karena Ya karena Karena ada 100 mesin jahit Iya Oh my god Ada 100 mesin jahit yang menghasilkan 100 kaos Dalam 5 menit 5 menit Kok 5 menit sih? Iya dong Kan 5 mesin jahit, 5 baju Dalam waktu 5 menit Berarti masing-masing mesin jahit Menghasilkan 1 baju dalam waktu 5 menit 5 mesin jahit, 5 baju kan Berarti masing-masing mesin jahit menghasilkan 1 baju kan Berarti masing-masing mesin jahit Butuh waktu berapa menit untuk bikin 1 baju 5 menit dong Berarti 1 mesin jahit pun Menghasilkan 1 baju Butuh waktu berapa menit? 5 menit kan berarti Ini bukannya dibagi semua ya Oke, selanjutnya yang kedua ya Oke, pertanyaan kedua nih Bang Bang Kiki ceritanya senang berkebun Jadi Bang Kiki baru punya tanah Karena rumah baru ada tanahnya doang Dan Bang Kiki butuh rumput Terus Bang Kiki pergi ke toko rumput Ke toko rumput Ya pokoknya toko yang jual tanaman-tanaman Bunga-bungahan, rumput-rumputan gitu lah Sabrina mau beli rumput Nah ternyata toko ini menjual rumput super Yang kalau kita beli satu petak Kita tanem, besokannya dia berlipat ganda Jadi misalnya beli satu, besokannya jadi dua Terus besokannya lagi, yang satu itu berlipat lagi Yang satu lagi berlipat lagi, jadi empat Berlipat terus Nah, pekarangan rumah Sabrina ini bisa full dengan rumput di hari ke-10 Karena Sabrina pengen cepat Akhirnya Sabrina beli dua petak rumputnya Dengan dua petak rumput Di hari keberapa Sabrina bisa pekarangannya tertutup dengan rumput Semua Butuh berapa hari untuk supaya pekarangan Bang Kiki full Dengan rumput, sampai full Lima hari Yakin bahwa Nggak mau dihitung-hitung dulu Coba tadi gimana idinya Berarti kan kalau satu petak gitu kan Butuh waktu 10 hari Satu petak butuh waktu 10 hari 10 hari Nah Bang Kiki beli dua petak Itu waktu berapa hari untuk supaya sampai penuh Dua hari dong Bener gak? Hah? Dua hari Salah sih Mau di-lock gak nih jawabannya nih? Lima hari dong berarti ya Ya, itu sih bentar Kan ya, soalnya permainan akar kuadrat kan Iya kan? Kalau dua berarti kan dua Terus ke dua jadi empat Iya kan? Terus jadi 16 16 kali jadi 32 Iya kan? Berarti Tiga hari Kok tiga hari? Iya kan? Bener gak sih? Kok bingung juga Kalau dua petak di hari keberapa full? Hari 20 Kok jadi 20? Hari ke-20 Aduh Kan satu petak Malah makin lama Kok makan makin lama? Satu petak 10 hari Berarti dua petak Dua hari Bukan satu hari? Hari pertama cuma dua petak doang Oh dua hari Tiga hari Tiga Semuanya sih tebang Yaudah lima deh Semuanya Lima Oke kita lock nih Bang Kiki jawabannya lima Nyerah deh Nyerah Jawabannya adalah Gue akan ngasih tau jawabannya dalam Lima Empat Tiga Dua Satu Jawabannya adalah Sembilan Bang Sembilan? Iya sembilan Jawabannya adalah Hari ke-9 Hari ke-9 Karena? Ini coba misalnya kalkulator deh Hari pertama berapa? Satu Hari ke-2 Hari ke-2 dikali dua Hari ke-3 Kali-2 lagi Hari ke-4 Hari ke-4 Hari ke-5 Hari ke-6 Hari ke-7 Hari ke-8 Hari ke-9 Hari ke-10 Ini hari ke-10 segini ya Angkanya ya? Iya Nah sekarang Misalnya awalnya adalah Angka 2 Ya kan? Karena Kepira beri dua petakan Awalnya kan? Jadi kita angka 2 dulu ya Pertama ya Oke? Ini angka 2 Ini hari pertama Hitung Hari pertama Hari ke-2 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5 Hari ke-6 Hari ke-7 Hari ke-8 Hari ke-9 Iya kan? 9 kan? Iya kan? Nih 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 Gua pikirnya dia bagi dua gitu Karena dia duplikasi kan? Iya Hari ke-10 Hari ke-10 Pekarangan Aan penuh Nah kalo Aan pake 2 petak di awal Hari ke-berapa Pekarangannya penuh? 9 Kenapa? Ya 9 Karena? Tadi kenapa ya? Kulintas 9 tuh Kenapa tadi 9 ya, Andrew? Wah udah tau Kulintasnya Andrew lagi Eh Andrew kenapa, Andrew? Karena hari pertama udah 2 petak kan? Ya udah Terus hari ke-2 4 petak Selanjutnya Nanti gak sih maksudnya? 9 Iya bener Ya bener Yaudah kita ke pertanyaan selanjutnya Oke Bang Ini kita sekarang gak Gak itu-gitungan dulu deh Tapi tetep tes logika Pertanyaannya begini Bang Apa yang dipake buat tidur Bisa buat duduk Sama bisa buat sikat gigi? Apa ya? Tangan Bukan Bukan Benda atau organ tubuh? Benda 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 apa yang dipake buat tidur Duduk Dan sikat gigi? Bersih Gak bersih bukan? Masih kurang tepat Bang Sikat? Nah emang dulu masa pake sikat sih? Dipake tidur Baju dong Emang dia mah gak pake baju Eh sikat gigi Gak pake juga dong Bantal Bersihin gigi pake bantal Iya jadi Ini aneh digini-gini pake gigi Gak Gak bersih yang ada Kutu bantal Gak pake gigi Apartment Kamar Kamar Rumah Bukan Kamar ini Kamu bisa buat duduk tidur Sikat gigi Tapi bukan itu jawaban ya? Boleh Boleh dong Enggak bukan Kucing 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 dari mana? Bisa buat sikat gigi ya? Kucing mana bisa buat sikat gigi ya? Kucing Mau dicakar giginya pake kucing Gak tau gue nyerah Ayo guys Kalian kalo mau tau jawabannya Pause dulu video ini Karena gue akan kasih jawabannya dalam waktu 5 4 3 2 1 Oke jadi benda yang dipake untuk tidur Duduk Dan sikat gigi adalah Tempat tidur Kursi Sikat gigi Dan sikat gigi Gak Gua kirain Apa Satu benda Ya kan? Udah pikir lama Pertusan gue bilang apaan gitu ya? Gua usah gigi Buat gigi Bantal Buat tidur Sofa Buat duduk Iya bener Beneran? Bener Bener Iya Kursi Kasur Cikat gigi Iya Itu jawabannya Iya bener 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 Kok bener sih? Kesel gue Oke sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih bang Nah Nah Pertanyaan keempat ini Ini bang kiki ceritanya lagi di penjara Dan bang kiki jadi kayak bahan percobaan gitu loh Penjara ini bang kiki jadi kayak bahan percobaan Dan bang kiki dikasih 4 botol susu Dan dari 4 botol susu ini Salah satu botolnya ada yang beracun Nah untuk ngetes yang beracun yang mana bang kiki dikasih tikus yang bisa buat nyobain susunya Tapi efek racunnya baru bekerja 10 jam kemudian Nah Vira dikasih waktu 24 jam Buat minum 3 botol yang gak beracun Kalo tikusnya cuma satu terus disuruh minum 4 botol Gak ketahuan mana yang beracun dong Ya jadi gimana caranya Caranya Tikusnya cuma satu Tikus yang bisa dikasih coba-coba ini cuma satu Biar cepet disuntik aja tikusnya Disuntik Ambil itu susunya kan suntikin ke badannya Karena lagi di penjara bang gak ada suntikan Oh iya gak disuntikan Ya sama lagi di penjara juga gak ada susu kali Di penjara gak ada susu Kan dikasih ini dikasih susu Lu waktu di penjara emang minum susu neru Ya udah tunggu aja tuh 10 jam sampai bereaksi Setelah selesai keliatan itu beneran beracun Berarti aku tinggal habisin 3 botolnya Selama 24 jam 24 jam itu kan lama Cuma 3 botol doang aku bisa ngabisinnya Kalo ternyata botol pertama yang dikasih ke tikus ternyata bukan yang beracun gimana Aku harus memastikan dulu selama 10 jam Jadi 24 kurang 10 berapa 14 jam Sisanya kan 14 jam Berarti aku masih punya waktu 14 jam Selama 10 jam bener-bener aku tunggu ini sampai tikusnya Mati atau engga Tapi kan abis itu aku gak mati kalo botolnya salah Iya Aku harus ngetes lagi Berarti aku punya waktu sisa 4 jam Gimana aku taunya ya Makanya gimana ya Oh iya ya Bedon Nyerah Nyerah jadi gini ini Wah nyerah gue nyerah Jadi gini bang Eh nih bang gue udah nyerah Oke sekarang Eh kalo kalian masih mau nyoba di pause dulu video ini Karena gue akan menjelaskan jawabannya dalam 5 4 3 2 1 Jadi kita dapet waktu 24 jam 24 jam Nah kalo pake cara yang tadi Tikusnya minum di jam pertama Jam 0 Itu tikus minum 1 botol Terus setelah 10 jam kemudian Misalnya disini ini jam 10 nih Tikusnya gak kenapa-kenapa Berarti masih Masih bisa Disini lagi kan 10 lagi Tapi ternyata kita coba punya 4 jam Nah tapi daripada caranya kayak gini Mendingan tuh caranya kayak gini bang Tikusnya Di jam pertama Minum botol pertama Ya Di jam pertama Di jam kedua Minum botol yang kedua Di jam ketiga Minum botol yang ketiga Di jam keempat Minum botol yang keempat Nah kalo tikusnya mati di jam yang ke 10 Berarti botol pertama Oh iya Kalo tikusnya mati di jam ke-11 Berarti botol yang kedua Kalo tikusnya mati di jam ke-12 Berarti botol yang ketiga Kalo tikus mati di jam ke-13 Berarti botol yang keempat yang beracun Gitu Jadi kita tahu botol yang mana yang beracun Begitu guys caranya Botol keempat gak usah diminum Karena udah pasti beracun Begitu guys caranya Itu cara simpelnya Tama-tama kasih nih Iya 10 jam Yang kedua di 1 jam 11 12 13 Iya Mudah Bener Kok tahu sih Ya logikanya aja Kesel gua sumpah kesel Kok tahu sih Gila Kok tahu sih caranya kayak begitu Oke lanjut ya Terakhir nih Bang Kiki adalah penjual tas Ceritanya disini Bang Kiki jual tas nih Terus suatu hari Ada nyonya-nyonya Masuk ke toko Bang Kiki Beli tas harga 200 Hitungannya gitu aja deh Beli tas harga 200 Jadi dia masuk beli tas harga 200 Terus dia bayar ke Bang Kiki nya Pakai uang kertas 1000 Sabrina gak punya kembalian Sabrina ke toko sebelah Oke Nukerin duit 1000 tersebut Dengan recehan Oke Ya udah punya recehan Berarti udah bisa ngembalin duit doang ke si nyonya-nya Iya Nah ya udah Si nyonya-nya Sabrina kasih duit 800 Tasnya dikasih ke si nyonya 200-nya Vira pegang Oke Sabrina pegang Udah berarti udah terjual tasnya ya Udah Terus 5 menit kemudian Penjaga dari toko sebelah dateng Ngasih tahu ternyata Uang 1000 yang Sabrina kasih tadi Uang palsu Sabrina ditipu sama si nyonya Uang palsu Oh my god Ya udah si penjaga toko minta duitnya balik dong Karena itu uang palsu Sabrina mesti ngasih 1000 ke si penjaga toko sebelah itu Ya udah Sabrina kasih 1000 Ke penjaga toko sebelah Pertanyaannya adalah Berapa total perugian Sabrina 2000 Kok 2000 Iya kan karena 1000 pertama yang dituker itu duitnya palsu kan Iya kan Terus harus gantiin 1000 lagi Terus Jadi total perugiannya berapa? 2000 Yang tas gak dimasukin Oh iya 10 ribu 10 ribunya dari mana? Tadi kan harganya tasnya 200 ribu Dikasihnya Enggak gak pakai ribu Harganya tasnya 200 Oh iya 1800 1800 500 Itukannya gimana? 100 ribu 100 ribu 100 ribu Ya udah guys Kalau kalian tahu jawabannya kalian komen di bawah jawabannya apa Ya gue Power Daipor TV Dan gue Cam Rista Hanskyo Jangan lupa nonton video kita yang lain Tidak Terima kasih telah menonton!